Panen Raya Padi di Kabupaten Wadiun telah usai. Berdasarkan data dari Desperta, menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga pertengahan April 2024 lalu, capaian panen padi petani mencapai 28.431 ton gabah. Kecabatan penghasil gabah terbanyak, yakni kecabatan Kebun Sari dan Pilang Genjang. Berakhirnya musim panen raya padi, musim penghujan pertama di tahun 2024, menunjukkan data hasil panen padi petani di Kabupaten Wadiun mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perikanan setempat, pada pertengahan bulan April capaian panen padi di 15 kecabatan mencapai 82.431 ton gabah. Dari luasan tanam, seluas 12.694 hektare sawah. Kabupaten Tanaman Pangan dan Hortikultura Desperta Kabupaten Wadiun, Supriyadi menjelaskan, capaian panen di bulan April ini merupakan puncak panen raya bagi petani di Kabupaten Wadiun. Sebab di bulan Barat lalu, hasil panen padi petani hanya mencapai 67.644 ton gabah. Dari luasan sawah, 10.384 hektare. Kecabatan penghasil padi terbanyak yakni kecabatan Pilang Kenceng dan kecabatan Kebonsari. Kebetulan di Kabupaten Wadiun tahun ini, hasil produksi padi terutama mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di awal tahun 2024 ini, waspanin di Januari ada kisaran 2.777 hektare, terus di Februari kemarin 2.133 hektare, di Maret 10.380 hektare, dan diprediksi di bulan April ini, ini panen rayanya ada sekitar 12.600an hektare. Dari tiga bulan yang sudah terlewati, Alhamdulillah produksinya bagus-bagus. Kemungkinan nanti di April ini juga, insya Allah juga bagus. Kalau untuk perhektarnya itu bisa berapa kuintal? Perhektar kisaran sekitar 6,7 sampai 6,9 ton perhektar. Gapah kering sawah. Kalau terkait dengan harga, kami di dinas pertanian tidak bisa. Interversi itu kan harga kan komplek. Tidak hanya satu OPD, kementerian pun juga tidak bisa, kementerian pertanian juga tidak bisa mengendalikan harga. Dari 15 kecamatan yang paling tinggi, bukan kecil lagi? Dari 15 kecamatan sebenarnya hampir sama, tapi yang paling banyak itu di wilayah utara, syaratan, pilaman, ceng, medjaya itu memang peta-peta komoditas pagi. Meski dibekian, despair tamang aku tidak bisa mengintervensi terkait harga gabah yang saat ini menjadi gejolak para petani. Saat ini harga gabahan jelok berada di kisaran 5.500 rupiah per kilogram, padahal sebelumnya harga gabah mencapai 6.500 per kilogram.